Saudara kita ke sorotan yang lainnya, Mahkamah Konstitusi meniadakan sementara semua persidangan mulai Senin 27 Juli 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka penjagaan penyebaran COVID-19. Penghantian sementara persidangan agar dapat dilakukannya penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area gedung Mahkamah Konstitusi. Ruangan yang disemprot cairan disinfektan mulai dari ruang publik, ruang sidang, ruang kerja hakim hingga ruangan karyawan Mahkamah Konstitusi. Selama proses penyemprotan cairan disinfektan, seluruh pelayanan publik akan dilakukan berbasis garing atau online. Mulai Senin depan, tanggal 27 Juli 2020, MK menunda seluruh persidangan yang sudah dijatuhkan, sudah diagetakan. Kami tentu sesuai dengan buku bacara memberitahukan kepada para pihak. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi akan melakukan pengecekan protokol kesehatan secara menyeluruh di seluruh area gedung Mahkamah Konstitusi untuk memastikan protokol kesehatan itu bisa ditegakkan. MK akan melakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan, namun demikian pelayanan ke Mahkamah Konstitusi tetap dilayani dengan berbasis elektronik. Kita langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi bersama jurnalis Kompas TV, Alva Nyerizki di sana. Selama siang, Alva. Penyemprotan cairan disinfektan di gedung Mahkamah Konstitusi akan berlangsung hingga kapan? Menurutkan cairan disinfektan di gedung Mahkamah Konstitusi Nah, proses SOFH ini akan dilakukan sampai 10 Agustus nanti. Dan ini bisa menjadi dugaan kuat bahwa proses berlangsungnya sidang masih akan tertunda sampai tanggal 10 Agustus nanti. Tapi ini masih akan kami konfirmasi lagi kepada pihak Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk kondisi Mahkamah Konstitusi sendiri, saat ini memang tidak ada aktivitas perkantoran seperti biasanya. Tadi kami sempat melintas ke dalam, hanya ada beberapa aktivitas dari para petugas lapangan yang sedang memasang bendera misalkan. Dan kami juga tidak bisa memantau adanya proses sterilisasi di Mahkamah Konstitusi. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi, kalau bisa saya informasikan memang menurut pernyataan dari Kepala Bagian Humas dan Hubungan Kerjasama Dalam Negeri, Fajar Laksono, ini menyatakan bahwa seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi ini tidak ada yang menjadi sospek atau confirm COVID-19. Jadi masih dinyatakan clear dari virus COVID-19. Tapi ini merupakan salah satu langkah atau proses sterilisasi ini merupakan salah satu langkah dari pihak Mahkamah Konstitusi untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19 di kawasan Mahkamah Konstitusi. Dan dapat saya informasikan memang posisi kantor dari Mahkamah Konstitusi ini berada tepat berdampingan dengan kantor Radio Republik Indonesia yang kemarin juga sempat dihentikan operasionalnya karena ada pegawainya yang positif COVID-19. Apakah ini memang ada keterkaitannya? Kami belum bisa memastikan karena menurut pernyataan dari pihak Mahkamah Konstitusi, hal ini dilakukan memang untuk murni melakukan sterilisasi di kawasan Mahkamah Konstitusi dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa proses sterilisasi ini dapat berjalan dengan maksimal. Maidok. Hingga 10 Agustus, nah lantas persidangan apa saja yang tertunda dengan adanya penyediaan sidang sementara ini, Alfa? Ya, penundaan persidangan ini tidak hanya terjadi pada hari ini saja, Maidok. Tetapi kalau informasi yang kami dapat, persidangan yang tertunda untuk hari ini ada tiga jadwal persidangan setidaknya yang dijadwalkan atau diagendakan untuk dilaksanakan pada hari ini. Saya informasikan kepada Anda untuk yang pertama yaitu agenda sidang uji materi Undang-Undang No. 17 tahun 2014 terkait dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD atau biasa disebut MD3 yang diajukan oleh Ignatius Supriyadi. Kemudian agenda kedua yaitu perkara uji materi Undang-Undang No. 2 tahun 2020 terkait dengan peraturan pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Dan terakhir yaitu perkara lainnya adalah materi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diujukan oleh Perludem. Seperti yang saya sebutkan tadi, mahkamah atau penundaan persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini merupakan yang kedua kali sejak pandemi karena pada pertengahan Maret lalu pihak Mahkamah Konstitusi ini memutuskan untuk menunda sementara proses persidangan dan baru mulai kembali proses persidangan pada pertengahan April 2020 lalu dan saat ini kembali dilakukan penundaan persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk menekan adanya penyebaran COVID-19 di kawasan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.